Gak mau disuruh-suruh tapi jadi beban orang tua? Pilih Redmi 10 atau POVA 2? Solo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Redmi 10 dan ini adalah Tekno POVA 2. Kedua smartphone ini punya harga yang mirip-mirip ya. Ya sebenernya gak mirip-mirip banget sih, tapi bedanya ini tipis. Redmi 10 ini buat varian 4x64GB ini harganya Rp 2.099.000. Yang 6x128GB yang akan kita duelin ini punya harga Rp 2.499.000. Sementara itu buat Tekno POVA 2 ini cuma ada satu varian yang 6x128GB dan harganya ini Rp 2.449.000. Nah, kedua smartphone ini aku bilang di awal ini sama-sama bagus ya. Cuma mereka punya keunggulan masing-masing yang gak dimiliki lawannya. Dan video ini tugasnya untuk memandu kalian supaya gak salah ambil pilihan. Oke, untuk desain ini subjektif. Keduanya sama-sama bagus. Cuma Redmi 10 ini tampil lebih kalem dan mudah buat diterima sama banyak orang. Sementara itu Tekno POVA 2 ini punya desain yang lebih per karakter. List di tengahnya ini memberi kesan kalau HP ini tuh ngebut dan canggih. Yang aku kurang suka dari POVA 2 ini ada di finishingnya yang glossy dan brandingannya yang ditulis gede banget nih. Intinya ini balik lagi ke selera kalian. Aku cuma sampaikan pendapatku dan kalau masalah desain, aku pilih si Redmi 10. Yang kedua ini kita bahas masalah utilitas, baik port maupun sensor yang tersedia di kedua smartphone ini. Buat keduanya ini sama-sama punya jack audio 3.5mm. Terus kalau speaker, Redmi 10 ini udah stereo atau punya 2 speaker. Sedangkan Tekno POVA 2 ini cuma 1 speaker aja alias mono. Untuk hasil suara sih gak begitu beda jauh ya. Satu speaker di Tekno POVA 2 ini udah bisa hasilin suara yang bisa mengimbangi si Redmi 10. Terus kalau port charger, keduanya udah sama-sama pakai USB Type-C. Jadinya udah gak ketinggalan jaman. Buat sensornya ini dari fingerprint, keduanya sama-sama berada di samping. Dan kecepatan bacanya ini udah sama-sama bagus dan cepet buat ukuran HP 2 jutaan. Kalau buat NFC, ini keduanya gak punya ya. Terus kalau buat keroskop, ini Tekno Mobile punya alias udah hardware. Sedangkan Redmi 10 ini masih virtual. Jadi ya gak enak ketika dipakai buat main game PUBG Mobile. Dan terakhir tentu aja infrared blaster. Ini si Redmi 10 punya dan Tekno POVA 2 ini gak punya. Overall buat masalah utilitas, keduanya ini bisa saling mengalahkan ya. Dan punya keunggulan masing-masing. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya kita bahas ke masalah layar. Untuk layar keduanya sama-sama pakai panel IPS. Dan sama-sama pakai resolusi Full HD+. Kalau ukuran layar, Redmi 10 ini ada di 6,5 inci. Sedangkan Tekno POVA 2 ini ada di 6,9 inci. Lebih gede ini bukan berarti lebih bagus ya. Ini tergantung kebutuhan dan kenyamanan masing-masing pengguna. Kalau kalian suka layar yang gede, ya pilih Tekno POVA 2. Tapi kalau kalian mau layar yang lebih ringkas, kalian bisa pilih Redmi 10. Nah, di sektor layar ini Redmi 10 lebih unggul buat masalah refresh rate ya. Soalnya Redmi 10 ini udah pakai refresh rate 90Hz. Sedangkan Tekno POVA 2 ini masih 60Hz. Ditambah Redmi 10 ini udah terproteksi dengan perlindungan Gorilla Glass 3. Yang bisa lebih melindungi layar dibanding Tekno POVA 2 yang gak ada proteksinya sama sekali. Oke, yang selanjutnya ini masalah performa. Untuk performa, Redmi 10 ini pakai Mediatek Helio G88. Dan Tekno POVA 2 ini pakai Mediatek Helio G85. Untuk GPU-nya ini mirip ya, yaitu Mali-G52 MC2. Dan clockspeed keduanya ini juga mirip, yaitu 2x2GHz Cortex-A75 dan 6x1,8GHz Cortex-A55. Buat pengetesan menggunakan Geekbench 5, ini skor dari Tekno POVA 2 lebih unggul ya buat multi-core-nya ketimbang Redmi 10. Faktornya ini bermacam-macam ya, bisa aja karena MIUI pada Redmi 10 yang berat, makanya membuat performanya ini gak maksimal. Atau emang Xiaomi tuh belum menemuin cara jitu nih buat naklokin SoC dari Mediatek. Gak cuma di Geekbench 5 aja, di Antutu Benchmark, skor dari Tekno POVA 2 ini lebih bagus dari Redmi 10. Dan ini terbukti juga saat kita mainin game di kedua smartphone ini, dimana Tekno POVA ini bisa lebih stabil dan lebih baik performanya jika dibanding Redmi 10. Emang gak jauh bedanya ya, tapi saat udah cukup lama dimainin ini akan kerasa bedanya. Nah, kalau buat daya tahannya, disini Tekno POVA 2 boleh berbangga diri nih. Soalnya dia punya baterai berkapasitas 7000 mAh, sedangkan Redmi 10 ini ada di 5000 mAh. 5000 mAh jelas bukan kapasitas yang kecil, dan ini udah cukup dan udah jadi standar baterai di tahun ini. Tapi kapasitas 7000 mAh di Tekno POVA 2 ini bener-bener luar biasa. Nah, yang terakhir kita mau bahas masalah kameranya. Untuk kamera belakang, konfigurasinya adalah sebagai berikut. Dan langsung aja aku bakal limpahin hasilnya ke kalian, biar kalian bisa nilai sendiri dari hasil foto-foto berikut ini. Terima kasih telah menonton! Sementara itu buat kamera depannya, ini sama-sama punya resolusi 8MP dan hasilnya kayak begini. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Redmi 10 dan Tekno POVA 2. Masing-masing ini punya keunggulan ya, yang nggak dimiliki satu sama lain. Dan kalau si Redmi 10 ini punya lensa ultra-wide, sedangkan Tekno POVA 2 ini punya mode ultra-steady. Oke, dan sekarang kita mau switch dulu ke mode ultra-steady di Tekno POVA 2 ya. Sambil kita ngetes kestabilan gambarnya, ngaruh banyak nggak sih? Oke, ini mode ultra-steady di Tekno POVA 2. Kalau aku lihat di layar HP sih, ya stabil banget ya. Cuma gambarnya jadi lebih nge-zoom. Tapi buat dapetin gambar yang stabil, emang harus ada yang dikorbanin. Dan ini oke, gambarnya cukup bagus jadinya, nggak kelihatan gempa bumi gitu ya. Dan sekarang kita mau pindah ke lensa ultra-wide-nya Redmi 10 dan mode ultra-steady-nya POVA 2 bakal dimatiin. Nah, ini dia kalau mode, eh sorry, maksudnya pakai lensa ultra-wide di Redmi 10, lebar banget, kalian bisa lihat. Oke, tanganku perbandingannya cukup jauh. Di Tekno POVA cuma segini. Oke, buat hasilnya seperti ini, kalau dibakai jalan, kalian bisa nilai sendiri buat hasilnya. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Redmi 10 dan Tekno POVA 2. Hasilnya seperti ini. Kalau kelihatan di layar, Redmi 10 ini lebih karakternya lebih ke kuning, sementara Tekno POVA 2 ini lebih ke arah merah. Bener gitu? Atau emang layarnya yang bikin karakternya jadi beda ya? Tapi ini sih kayaknya emang kameranya ya? Redmi 10 lebih ke kuning, kalau Tekno POVA 2 lebih ke arahnya. Betasnya seperti ini kalau dipakai jalan. Oke, ini kalau tanganku lurus. Ini kalau biasa aja. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, keduanya ini sama-sama punya keunggulan satu sama lain ya. Kalau dari segi desain, mungkin si Redmi 10 ini bakal kelihatan lebih oke, meski peniliannya itu subjektif. Terus kalau dari sisi utilitas, mungkin dari ketersediaan sensor dan port ini juga seimbang, saling mengungguli satu sama lain. Terus kalau dari sisi layar, Redmi 10 ini lebih unggul. Dan performa, ini bisa dibilang Tekno POVA 2 lebih unggul. Dan daya tahannya ini juga Tekno POVA 2 lebih unggul. Terus kalau dari sisi kameranya, aku rasa Redmi 10 ini punya hasil yang lebih bagus ketimbang Tekno POVA 2. Dan kembali lagi, pilihan jatuh ke tangan kalian. Siapa yang terbaik? Tentu yang bakal kalian pilih. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.